EZ Zebra yang pernah mahal banget dulunya sih Halo semuanya, balik sama gue disini dari Sebastian di GEDEMOR Oke, hari ini akhirnya gue bisa bikin video lagi Dan di new normal ini gue bisa upload video Bahkan membuat ulasan terhadap sneakers lagi Dan hari ini memang hari-hari spesial banget nih Gue mau review sepatu EZ yang pernah mahal, sempat mahal harga resellnya Pernah tembus di harga 18 jutaan atau 21 jutaan kalau nggak salah Oke, koreksi gue kalau salah di kolom komentar nanti So, ini sepatu udah 3 kali restock Dan sepatu ini sekarang sitting on the website Jadi, sepatu ini masih ada dan masih ready stock parah di website-nya Oke, gini-gini Kalau kalian nggak percaya, gue bakal kasih buktinya Oke, disini gue bakal buka aplikasi Adidas Oke, gue buka Adidas Oke, ini buka Adidas Indonesia ya aplikasinya Dan ini dia yang terjadi Sepatunya masih ada Ini masih ready Coba kita lihat Untuk ukurannya mungkin Sebelum macem Oke Untuk ukurannya yang tersisa Dari ukuran US 8,5 Terus 9 sama 9,5 nih Kalau nggak bisa kelihatan Jadi, pokoknya itu Jadi, siswa perannya 42 42, 2 per 3 sama 43, 1 per 3 Oke Itu dia di website masih ada Dan bahkan gue akan cek ini di tanggal 30 Juni Oke, 30 Juni hari Selasa Malam ini Jadi, gue bakal upload video ini besok Jadi, kalau kalian nonton Kalian bisa cek lagi Sepatunya masih ready Oke, untuk per tanggal 30 Juni 2020 Oke Dan kalian pasti udah tau Sepatunya tadi Sepatu Easy Zebra Ya, Easy Zebra Yang Pernah mahal banget Urunya sih Oke Nggak usah banyak-banyak bacot Oke Nggak usah banyak-banyak ngomong Langsung aja kita buka Sepatunya Oke Ini dia sepatunya Gue beli Langsung dari Adidas Langsung Ini bener-bener boxnya gokil banget Oke Ini dia Gue beli dari Adidas Langsung tuh Oke Langsung dari Adidasnya ya So, ini Sepatu Yang gue beli dari website Adidas Langsung Biasanya gue ke toko Atau apa Ngantri Waktu itu yang Easy White Cream Yang ini Yang pokoknya tanda I Kalau kalian tinggal klik tuh Yang juga Seating juga Waktu itu di website Bahkan di toko Offline store juga Banyak banget Langsung aja kita buka Langsung Kita buka aja Jadi ini pengirimannya Itu dia double box Jadi sehingga Kotak yang aslinya Pengiriman Oke Mungkin kalian yang luar Jabodetabek Atau mana Untuk menghindari Kotak asli kalian Itu penyok Oke Kita buka Langsung Jeng 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 Susah banget Jadi dalamnya kosong ya Kosong pelompong Gak ada apa-apaan Jadi dalam boxnya Juga dikasih Bebel wrap lagi Buat meminimalisirkan Box originalnya Penyok Oke Untuk kalian yang mau jual lagi Ya mungkin Cuan-cuan dua Seribu 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 Atau bahkan Under retail Karena emang Sitting on website Kayak sedih banget Gak sih Sepatunya dulu Sempat mahal banget Sekarang malah Ready stock Gak susah Atau gak harus Beli di reseller Kalo macem Kita buka aja ya Pelan-pelan ya Sangat hati-hati Kita bukanya nih Masih baru nih Kita ambil Satu pasang aja Karena Kalian udah pasti tau lah Ini situ kayak gimana Kita ambil pair yang sebelah kanannya aja Di dalam boxnya Cuma Pasang sepatu saja Dan tidak ada Yang macem-macemnya lagi Gak ada sticker Gak ada apa Oke Untuk di boxnya Masih aman banget Dan ini gue ambil Ukuran 4,3 Setengah Karena Gue pernah pake Easy Kalo ngepas banget 4,2 Itu Apa ya Ketat banget Jadi gue ambil 4,3 Oke Biasanya gue pake part 2 Kalo Easy Gue pake part 3 Karena Dia Bulknya itu Emang ngepress Di bagian Tumit atas Jadi kayak Kecil Masuknya Agak susah Dan agak longgar sedikit Gak apa-apa Oke Ini deh sepatunya Easy Zebra Yang V2 Karena yang V1 Mahal banget Dan ini yang V2 Seperti ini Seperti Sama sih Kayak Kayak Easy Gue yang Cream White Waktu itu Cuma ini ada Patternnya Ada patternnya Seperti Kuda Zebra Oke Dengan namanya Persis ya Zebra Dan Bedanya lagi Disini ada tulisan SPLY 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 350 SPLY 350 Dan ini Ada Pulltap belakangnya Untuk Buat Lepas Sepatu Atau Masukin Sepatu Nggak usah Ribet-ribet Pegang yang mana Langsung Pegang Tahan Bisa Masuknya Setelah Oke Ini Sepatu Easy Yang Bakal Mungkin Jadi Sepatu Easy Bitter Gue Untuk Yang kedua Kalinya Karena Easy Creme White Gue Udah Buluk Banget Dan Bahkan Gue Kasih Tepo Kapua Karena Ukuran Kita Sama Jadi Sepatu Yang dulu Sempet Tembus 21 Jutaan Kalau Nggak Salah 18 Jutaan Dan Ini Restock Yang ketiga Kalinya Restock Ketiga Kalinya Dan Bahkan Bener-bener Membuat Sejarah Easy Hitting On The Website Di Indonesia Yang Biasanya Easy Misalnya Contoh Easy Quantum Yang Rilis Bareng Sama Ini Sudah Sock out Cepet Loh Bener-bener Sock out Cepet Abis Quantum Langsung Gini Rilis Di Website Dan Gue Ngantri Di Website Karena Ada Tiga Store Adidas Store Yang Rilis Terus Ada Adnos Terus Ada Invisible Kalau Nggak Salah Jadi Ada Tiga Retail Store Di Indonesia Yang Rilis Sepatu Easy Zebra Ini Dan Untuk On Fit Sama-sama Sih Sepatu Easy Ini Dan Di Bagian Dalam Itu Cuma Biasa Mirip Banget Kayak Yang Off White Yang Cream White Maksud Gue Untuk Strukturnya Bener-bener Sama Cuma Beda Pattern Sama Yang Easy Cream White Jadi Ini Dulu Kelatanya Paling Mahal Colorway Yang Mahal Easy Dulu Ini Zebra Terus Ada Yang Bread Terus Ada Beluga V2 Beluga Fitri Beluga Ada berapa Biji Kalau Tiga Biji Beluga Masih Mahal Terus Blue Tin Kalau Blue Tin Masih Mahal Dan Sama Easy Easy Yang Colorway Belum Ada Restock Lagi Kalau Ini Restock Tiga Kali Dan Bahkan Udah Tertarik Untuk Orang Menjadi Reseller Lagi Soal Sepatu Ini Kalau Untuk Lo Jual Lagi Hitung Itu 350 Rp Atau 400 Rp An Karena Sampai Dari Gini Sepatu Masih Ada Di Website Jadi Orang Maksih Mikir Dua Kali Untuk Resell Oke Untuk Ganti Sepatu Ganti Tali Pake Sules Kips Cups Gupake Yang Wrong Oke Gwajih Si Overall Cuma Ada Kelebihan Ini Sama Pattern Selebihnya Sama Kaya Cream White Kalian Bisa Nonton Yang Full Review So Ini Sepatu Easy Gw Bakal Kasih Cinematic Alah Alanya Paling Ya Cinematic Alah Alanya Sebentar Aja Paling Seperti Take it out Oke Itu Dia Sepatu Easy Yang Kita Review Gak Review Si Cuma Ngasih Unjuk Doang Kalo Gw Bli Easy Dan Kasih Tau Ke Kalian Cuma Bedanya Apa Sih Sama Yang Cream White Karena Gak Ada Perbedaan Sama 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 Semua Oke Cuma Beda Colorway Untuk Sepatu Ini Masih Worth It Dibeli Menurut Gue Pribadi Worth It Karena Sepatu Dengan Harga 3,6 3,6 Juta Kenyamannya Dapet Kenyamanannya Dapet Kalo Pake Easy Hampir Sama Kayak Pake Ultra Boost Nyaman Banget Karena Teknologi Boost Yang Bikin Pake Sepatu Gak Kerasa Pugel Banyak Fumit Biasa Kalo Kita Pake Sepatu Model Model Ventela Vents Atau Sneakers Sneakers Yang Bisa Buat Bitter Untuk Harian Bener Harian Itu Basti Suka Terasa Pugel Atau Padahal Kayak Sakit Panas Gitu Panas Tapi Menurut Gue Ini Sepatu Ternyaman Terus Untuk Looks Keren Banget Sampai Sekarang Pun Orang Pake Ini Meskipun Sepatu Ini Dah Release Berapa Kalipun Berapa Kalipun Atau Segala Macem Ya Tetep Keren Tetep Easy Dan Ini Cita Cita Kanyio Juga Katanya Dia Bakal Bikin Easy For All Beli-beli Dari Resale Lagi Jadi Kalian Dapet Langsung Harga Retail Gak Harus Beli Harga 2x Lipat Pasaran Di Resale Seperti Itu Katanya Dan Ya Betul Dia Merestock Beberapa Colorway Colorway Yang Mudah Jadi Easy For All Kayak Yang Cream White Terus Ini Itu Sih Gue Tau Terus Dia Pernah Rilis Tuga Easy Bantek Banget Jadi Jadi Benar-benar Motonya Dia Easy For All Tersampaikan Tersalukran Dengan Benar Oke Dia Masih worth it Untuk dijual Kembali Kalau udah Habis Di Website Mungkin Atau Kalian Bisa Jadi Harian Atau Buat Koleksi Sipatu Ini Oke Itu 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 Aja Dari Gua Nga Ulas Sepatu Ini Yang Rilis Lagi Dan Ceritanya Kenapa Gua Beli Ya Karena Itu Karena Keren Dan Mungkin Kenyamanannya Yang Gua Cari Mungkin Gua Pake Harian Untuk Di Resale Sih Gak Begitu Dapat Banget Harga Cuan Kecuali Gua Dapat Kayak Easy Black V3 Yang Waktu Kemarin Rilis Black Static Selamat Ini Bagaimana Kalo Yang Gak Tau Ini V2 V2 Zebra Oke Gak 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 Sampai Kalo Kalo Koreksi Di Bawah Kolom Komentar Oke Itu Aja Dari Gua Mungkin Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Nambah Informasi Tentang Sepatu Persepatuan Oke Terus Menjadi Referensi Untuk Membeli Sepatu Segala Macem Dan Jangan Lupa Untuk Diklik Tombol Like Biar Video video gua tuh banyak jempolnya terus jangan lupa di-share teman-teman kalian kalau ada video seperti ini dan teman-teman kalian suka juga dan kalian juga pun suka terus comment ya request sepatu apalagi yang harus gue bikin, bikin kan review atau gue beli untuk dinilai ke kalian dan ngasih tau ke kalian jadi referensi buat kalian juga oke yang terakhir jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan klik tombol lonceng karena semua video update terbaru gua bakal muncul notifikasinya di HP kalian oke gue Nesbastian ketemu di video berikutnya bye bye